Intro Hai, apa kabar kawan-kawan Bikits? Balik lagi nih bersama Bikits, channel yang menghibur dan menarik. Di video kali ini, Bikits ingin membahas film Rio 1. Teman-teman, disini udah ada yang pernah nonton film ini belum? Kalau belum, yuk nonton video ini sampai habis. Awal cerita Dimulai di Brazil, dimana berbagai burung-burung eksotis yang diseludupkan ke luar negeri. Di Moslek, Minnesota, dimana peti dengan macho biru jantan jatuh dari truk dan ditemukan oleh gadis kecil bernama Linda Gunderson dan dinamakan Blue. 15 tahun kemudian, Linda memiliki toko buku. Blue sangat dijinakan dan tidak bisa terbang. Sering diejek oleh angsa Kanada di depan toko buku Linda. Suatu hari, dokter burung bernama Tulio Montero mengundang Blue dan Linda ke Rio de Janeiro dengan alasan bahwa Blue yang merupakan penjantan terakhir dari spesiesnya. Untuk berpasangan dengan macho betina, Linda menerima mereka berangkat ke Rio. Dimana Blue bertemu dengan seekor burung jambul merah bernama Pedro dan temannya burung kenari kuning bernama Nico. Di penangkaran Tulio, Blue bertemu jewel seekor burung biru betina yang merindukan kebebasan. Keduanya ditangkap oleh Fernando, Nakyati miskin, dan kakak tua jambul sulpur bernama Nigel. Keduanya bekerja untuk sekelompok penyelundup yang dipimpin oleh seorang pria bernama Marcel. Yang ingin meninggalkan negara itu sesegera mungkin untuk mengamankan kesepakatan pasar gelap tentang Blue dan Jewel. Sementara Fernando memiliki pikiran kedua tentang tindakannya. Nigel menceritakan macho bahwa dia bersumpah untuk menyelundupkan burung-burung eksotis dibalas dendam setelah perannya pada program televisi telah digantikan oleh burung Beo. Namun, karena pengetahuan Blue dengan kandang, maka para macho dapat melarikan diri ke hutan dengan membuka kandangnya dengan mudah. Pertengahan cerita, Fernando bertemu Linda dan Tulio dan membantu mereka menemukan burung. Sementara, Blue dan Jewel bertemu burung tukang toko bernama Rafael yang menawarkan untuk membawa mereka ke temannya Luis untuk melepas rantai pada kaki mereka. Dia mencoba untuk mengajarkan Blue bagaimana untuk terbang. Sebelum mereka bertemu pada Pedro dan Nico, Nigel memperkerjakan segerombolan mermoset untuk menangkap Blue dan Jewel. Pedro dan Nico mengajak Blue dan Jewel ke klub sambah, di mana mereka menari bersama. Saat mereka menari bersama, datanglah segerombolan mermoset. Para burung melawan mereka sementara Blue kabur dengan sebuah trem. Fernando membawa Linda dan Tulio ke tempat persembunyian para penyelundup, di mana mereka menemukan bahwa burung telah dibawa. Marcel membawa kabur para burung dengan mengikuti parade. Sementara itu, Blue dan yang lainnya bertemu Luis. Jewel terkejut bahwa Luis sebenarnya adalah seekor anjing buldog. Tantai yang mengikat Blue dan Jewel akhirnya terlepas dengan bantuan Luis. Jewel yang bahagia tetapi Blue tidak. Ia tahu bahwa ia akan berpisah dengan Jewel. Sementara Blue berjalan sendirian, Jewel ditangkap oleh Nigel dan dibawa ke parade. Blue datang menyambatkan Jewel bersama dengan yang lainnya. Akhir cerita, saat Linda dan Tulio menyamar untuk dapat masuk ke dalam parade, Nigel menangkap Blue, Rafael, Nico, dan Pedro. Linda dan Tulio gagal untuk menghentikan para penyelundup. Tepat waktu, dan para penyelundup lepas landas dengan pesawat short SC.7 Skyfan. Dalam pesawat, Blue dapat keluar dari kandangnya menggunakan alat pemadam kebakaran dan melepaskan Jewel. Blue dan Jewel melepaskan burung-burung yang lainnya. Saat yang lainnya melarikan diri, Nigel mematahkan sayap Jewel. Blue membawa Nigel terbang keluar dengan alat pemadam kebakaran. Baling-baling pesawat menabrak Nigel dan rusak. Para penyelundup pun kabur dari pesawat dengan hanya memakai satu parasut. Tidak dapat terbang, Jewel pun terjatuh dari pesawat menuju laut. Blue melompat keluar dari pesawat untuk menyelamatkan dia. Jewel mencium Blue karena Jewel mencintainya. Blue akhirnya bisa terbang dan mereka menemui Linda. Linda dan Tulio mengadopsi Fernando dan membuat tempat perlindungan untuk melindungi hutan dari penyelundup. Blue dan Jewel membesarkan tiga bayi burung bersama dan merayakan dengan teman-teman burung mereka. Nigel diolok-olok karena ia kehilangan bulunya dan para penyelundup dikirim ke penjara. Wah, gimana filmnya? Seru kan? Oh iya teman-teman, Big Kids akan terus membahas film-film lain yang sangat seru loh. Jadi pantengin terus channel Big Kids ya. Jangan lupa like dan subscribe, serta nyalakan loncengnya. Sekian dulu dari Big Kids, sampai jumpa di next video. Bye-bye! Bye! selamat menikmati